ini antara tiga ini nih yang mana ya yang gue mau ini orang statusnya ikan mulu lagi dilakukan di pesan luk apaan ini Oh lupa testa mat gandul ngapain orang Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana kabarnya Bang Alhamdulillah Baik gimana Om ada apa nih ada apa nih tumbe nih Oh iya lagi ada perlu sekaligus sangat aja ini gua resep nih kalau ada nopon kayaknya cuan nih Ayo terus rencananya mau ekran lagi nih kita nih habis lebaran nih Om itu kayaknya kemarin kita udah turun-turun lokasi segala macam kayaknya lah ada kendala nih saya nih apa tuh kenapa Hai jadikan karena acaranya itu enggak indor hmm kayaknya lagi butuh itu waktu apa tuh tenda butuh tenda ya omat gandul mau mau ini nyari yang nyewa tenda nyewain tenda iya iya jadi bukan banget kita mau ekstra lagi nih kita bikin kameran Jepang sama kontesnya Om ini caranya nih outdoor outdoor nah kira-kira nih Bang Rion bisa nggak nih ada kita nih ada kayaknya ada ada nanti kita kirimin fotonya dah ya tapi nggak pilih-pilih aja oke oke nanti saya hubungin orangnya dulu atau atau enggak nanti saya kasih nomornya dah biar omat gandul enak itunya hubunginnya gitu ya gampang itu gampang ada-ada-ada ada-ada barusan juga temen kita itu statusnya itu tuh nyewain alat-alat pesta ada tendanya juga iya ya udah coba entar saya coba telepon dia deh ya atau enggak saya datangin dari ke rumahnya orang deket sih ya oke deh oke oke om siap 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 oke siap 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 oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Om a few moments later a few moments later hey lu punya kenalan ini nggak tenda tenda? iya tenda apaan nih? gue pengen nikah nih cuma lagi nyari-nyari tenda yang murah dimana ya? alat-alat pesta gitu? iya ada ini temen gue nih tadi baru ini status nih mau gue tanyain iya coba tanyain kira-kira oke lu mau buat kapan? harus lebaran? harus lebaran kayaknya yaudah nanti kayaknya gue besok mau ke rumahnya nih gue tanyain ya yaudah nanti kita kambarin aja siap 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 sama alat-alat pesta nggak? oh iya dong oke yaudah gue tanyain ntar usaha ini karena bisa berjalan nancar akibat masyarakat bisa mempercayai usaha saya neruskan usaha orang tua yaitu yang seperti temen-temen lihat disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Butfi atau Iba atau lebih dikenal dengan Butfi Alhamdulillah saya apa neruskan usaha orang tua yaitu yang seperti temen-temen lihat disini kita ada tenda, panggung, kursi terus kipas blower, kipas angin blower, sound system jadi semua keperluan-keperluan pesta alat-alat masak itu kita sediakan agar orang yang pesta itu nggak perlu pusing nggak perlu repot tinggal menghubungi kami pestanya sudah bisa terlaksana dengan baik alamatnya kebetulan ada di kota Depok jalan ke Dendung Raya nomor 13 RT10 RW02 di perumahan Depok Jaya atau lebih dikenalnya Perumnas Depok sebetulnya kenapa dinamakan Han ya kalau orang lihat itu oh ini seperti bahasa Chinese gitu bangsa Han bukan jadi Han itu adalah kepanjangan dari nama orang tua saya nama orang tua saya Ali Nurdin kebetulan beliau sudah haji jadi namanya Haji Ali Nurdin jadi Haji Ali Nurdin disingkatnya Han H-nya Haji, A-nya Ali, N-nya Nurdin gitu nah di belakangnya ada pesta karena kita menyediakan jasa tentang semua kebutuhan alat-alat pesta kalau Han Pesta berdiri itu sejak saya SMP ya SMP, kelas 1 SMP itu mulai berdirinya di tahun 1991 itu memang yang merintis pertama orang tua saya lebih ke ibu sih jadi perumahan di sini ada kantor RW ya gitu kantor RW itu menyediakan pelatihan ibu-ibu PKK dia apa ya waktu itu awalnya seingat saya dia pelatihan tentang kue-kue basah terus ibu saya ikut disitu langsung dipraktekan di rumah dijual ke lingkungan sekitar jadi awalnya itu bikin kue-kue basah gitu terus berlanjut ada pelatihan lagi dari PKK di sekitar sini di RT ya itu bikin kue pengantin kue pengantin ibu juga ikut kursus disitu bergabung di Ika Boga akhirnya setiap ada pesta-pesta di sekitar komplek itu pesen kuenya sama ibu lebih ke ulang tahun waktu itu nah disitulah mulai Pak Haji Ali Nurbin ini ikut berkecimpung ternyata pada saat acara ulang tahun dibutuhkan kursi dibutuhkan tenda kalau hujan biar gak kehujanan nah mulai dari situ kita menyediakan kursi sama tenda waktu itu gak pakai mobil bawanya jadi pakai gerobak kadang-kadang manggil tukang becak buat ngangkutin tendanya ngangkutin kursinya jadi perjalanannya memang dari bawah banget orang tua gitu kalau peralatan itu udah pasti tenda ya tenda untuk pernikahan itu udah pasti ada lalu kursi kursi susun kursi lipat ini disebutnya kursi susun karena memang disusun ada yang kursi lipat modelnya dilipat terus kita mulai ke panggung tenda kursi panggung terus apa namanya kipas angin yang dibutuhkan biar tendanya gak panas ya terus pemanas memanas alat-alat masak itu buat naruh-naruh makanan meja terus piring gelas bahkan keson sistem terus peralatan-peralatan pesta yang lainnya itu kita siapin bahkan berkembang akhirnya ke pelaminan lalu ke rias pengantin jadi bener-bener sekarang ini yang kita layani itu bener-bener pakai pernikahan secara utuh jadi semua kebutuhan sampai ke buku tamu buku tamu pesta ya pernikahan buku tamu itu kita yang siapin jadi pengantin itu bener-bener tinggal memperhatikan aja gak perlu repot-repot nyari kesana kesini nyari jamur apa segala macem itu semua kita siapin oke paketan itu sebetulnya kalau pesta itu ada hampir ada lima macem ya pertama paket tenda jadi ada acara mohon maaf ada acara duka atau acara yang apa namanya yang seperti bazar gitu ya itu namanya paket tenda jadi cuma tenda sama kursi aja terus ada dua ada yang kedua itu paket sunatan kalau paket sunatan memang gak begitu besar dia tenda panggung sama pelaminan setenda pelanggung sama kursi pelaminan sama alat masak terus yang ketiga itu ada tenda paket pernikahan paket pernikahan itu semua kita kita siapin mulai dari hal terkecil sampai hal yang paling besarnya itu kita siapin jadi pengantin cuma membuat undangan aja karena undang kalau undangan gak gak bisa kita buat jadi pengantin itu calon pengantin itu tinggal membuat ee kartu undangannya nah yang lainnya kita siapin sampai bener-bener semuanya beres itu namanya paket pernikahan ada namanya paket rias yang keempat paket rias itu ee semuanya di seperti paket pernikahan tapi masaknya dari tuan rumah jadi kita cuma ee semua paket tapi cateringnya enggak jadi cuma paket rias namanya semua pelaminan rias pengantin tenda semua kita siapin nah yang terakhir yaitu ee paket tanpa rias ya ee tanpa catering itu kita sediain juga namanya paket sederhana lah jadi ee acara-acara sekolah atau mungkin di apa ee wisuda di apa wisuda-wisuda sekolah di dalam gedung indoor itu juga ada namanya paket paket sederhana paket paket wedding ada juga paketan peralatan-peralatan ini untuk kontes-kontes ikan ya kayak kontes ikan koi ikan cupang itu membutuhkan meja kursi peralatan kipas angin segala macam itu termasuk di dalam paket sederhana atau paket gathering sebetulnya seperti itu nah di di luar ini semua kita ada paket baru namanya paket IT lah istilahnya disebutnya paket ee intelektual teknologi ya intelektual teknologi itu kita bisa live streaming sekarang lalu kita bisa menyediakan konten youtube untuk ee acara-acara pernikahan akar nikah terus resepsi pernikahan itu bisa kita liput dan langsung kita masukkan ke dalam youtube gak cuma foto video sekarang udah ada channel youtube yang emang untuk dinikmati oleh para ee pengantin calon pengantin atau yang nanti udah jadi ee pengantin dia udah punya anak tapi dokumennya itu tetap abadi ada di dalam youtube nah kita sekarang menyediakan paketan itu jadi ee paket IT itu foto video lalu teaser ee vlog youtube terus ee ee konten kreator konten vlog ya konten youtube itu kita sediain semua jadi paket ee teknologi ini sangat apa sangat digemari untuk kebutuhan media sosial saat ini pengusaha-pengusaha pemula ya ee yang saya saranin itu jangan putus asa karena sesuatu itu pasti ada turun naiknya seperti contohnya ee usaha saya ini ya orang tua itu memang dari bener-bener dari dari kecil ya dari mulai apa ee bikin kue tadi kue-kue basah lalu gak pakai mobil bawanya pakai becak pakai gerobak jadi semua usaha itu pasti ada awalnya jadi gak gak langsung besar lalu jangan mudah putus asa yang pertama yang kedua selalu update namanya ee namanya pesta pernikahan itu pasti selalu berkembang mulai dari kainnya dulu terpal ee kainnya kain biasa sekarang udah kain yang modelnya macam-macam warnanya lalu ada hiasannya sekarang ada kembang di tendanya itu harus kita update kita ikuti bagaimana caranya biar kita mempunyai biaya untuk update nah kita sisihin ee hasil dari keuntungan itu kita sisihin untuk ee apa namanya perkembangan inovasi inovasi ke depan jangan dihabisin gitu jadi mulai ditabung untuk peningkatan inovasi usaha kita gitu nah yang terakhir ya buat motivasi yang baru-baru ini jangan apa pesaing itu jangan dijadikan musuh jadikanlah temen-temen yang seusaha sejenis itu temen untuk berkumpul atau kolaborasi ya itu sangat menguntungkan di saat kita nggak ada barang yang kita butuhkan kita punya temen yang memiliki barang tersebut jadi ee saingan atau kompetitor itu jangan dijadikan musuh tetapi sebaiknya dijadikan kawan jadi usaha kita bisa besar dengan bantuan temen-temen semua yang memiliki usaha-usaha yang sejenis absalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim saya nama Nabi Sikta SPD umur saya 67 tahun di bidang bisnis saya ialah catering hanfesta penewakan alat-alat dan wedding Berdiri pada tahun 1990 Dan telah mempunyai usaha Yalah tadinya usaha pribadi saya sendiri Kebetulan Bapak kerja di Kompas Ini bisnis saya sendiri Alhamdulillah sekarang sudah berjalan kurang lebih 32 tahun Almarhum telah meninggal dunia Pada tanggal 17 Julan Mai tahun 2000 Tahun 2017 Alhamdulillah sekarang usaha sudah dipegang oleh anak-anak Kenapa dinamakan Han? Han ialah nama kepanjangan dari Haji Ali Murdin Kebetulan memang kita di bidang kuliner Dan sekarang telah mempunyai Han Wedding dan Han Pesta Karena itu mencakup dari untuk usaha Pesta Alhamdulillah sekarang sudah dipegang oleh anak-anak Han Wedding Dipegang oleh anak saya yang paling besar Ialah Mbak Fitri Han Pesta Dipegang oleh Mas Ruti Han Catherine Dipegang Reja Dan Mas Romi Sekarang saya di usia 67 tahun ini Membuka kursus kuliner Ialah kursus masak dan kata boga Dimana yang namanya ialah Han Goga Kebetulan saya sudah bersertifikat Dan sudah ada izin untuk usaha kursus Dan telah mempunyai sertifikasi pengajaran Alhamdulillah Alhamdulillah di usia 52 tahun saya kuliah lagi Di UNJ Ialah mengambil tata boga Dimana saya yang telah Usia yang telah mendekati lansia Karena saya ingin mempunyai Ijazah dan mempunyai sertifikasi di tata boga Nah, marilah kita kepada generasi penerus Bila mana ada hobi Dan ada kemauan Belajarlah, belajarlah Untuk motivasi Dan untuk mencari Keuangan Dan mencari Untuk membantu ekonomi keluarga Dimananya saya pun Tadinya tidak sengaja Hanya untuk Menyalurkan hobi Kursus-kursus pada tahun 1886 Alhamdulillah sekarang telah mempunyai usaha Dimana yang tadi hobi-hobi tidak terduga Kebetulan saya Disport oleh suami Dan dimodalkan Akhirnya mempunyai usaha Han, resta, han wedding dan han catering Nah, alhamdulillah Bakat dan hobi-hobi itu bisa menghasilkan Bundi-bundi Keuangan dan ekonomi untuk keluarga Untuk membantu suami mencari mata Alhamdulillah juga Alhamdulillah juga Uang-uang yang dari hasil Usaha bisa menyokongkan Sampai sarjana anak-anak Di mana anak saya Di mana anak saya telah mempunyai Saya telah mempunyai Anak satu perempuan Satu perempuan Empat laki-laki Sekarang Usaha dipegangkan oleh mereka Itulah Kepada generasi penerus Janganlah malas Janganlah Mempunyai hati yang tidak jujur Kepada suami Apapun yang kita laksanakan Apapun yang kita cita-citakan Alhamdulillah akan tercapai Itulah tujuan saya Dari sekarang Kepada anak-anak Saya terapkan ilmu-ilmu Apa yang saya punya Dan apa yang telah saya pelajari Lima tahun yang lalu Saya menjadi ketua IWAPI Pancoran Mas Sekarang saya Menjadi ketua Wakil ketua IKABOGA Nah karena kepercayaan dari Masyarakat Dari teman-teman Apa yang saya tujukan Apa yang saya usahakan Alhamdulillah Masyarakat Sudah mempercayai Hanboga Hanwedding Hancatering Hanpesta Alhamdulillah Marilah kita motivasikan Generasi penerus Terutama kepada ibu-ibu Anak-anak muda Marilah Kita belajar 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 Itulah yang Saya pelajari Itulah pengalaman dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak muda Alhamdulillah Terutama Terima kasih.